Sosok Sudirman yang sempat muncul di kasus Fina Cirebon, kini dikabarkan menghilang lantas pengacara Sakatatal, Butitin mempertanyakan hal ini. Mari kita simak videonya. Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ketujuh terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk, kenapa tidak muncul nama Sudirman? Surat kuasa dari Sudirman menunjuk sebagai kuasa hukum saya dalam sidang di Januari 2017. Jadi Sudirman menunjuk saya sebagai kuasa hukum dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang didakwakan di 2017. Jadi saya mendampingi Sudirman. Kenapa sekarang berubah atau gimana Bu? Ya ada hal-hal yang terjadi. Pada saat DPO diumumkan, kemudian Peggy tertangkap pada 21 Mei 2024, dua hari kemudian saya mendapatkan informasi dari keluarga Sudirman. Mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sudirman tidak dipegang lagi oleh saya. Tetapi waktu itu keluarga menolak. Terjadi hal serupa di bulan Mei 2024 sampai kakaknya Sudirman itu dikejar-kejar oleh, mohon maaf, anggota terkepat kerjanya. Nah, sejak saat itu saya mendapatkan informasi bahwa Sudirman sudah memiliki kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda. Bahkan, peradi yang juga mendapat kuasa dari keluarga Sudirman untuk memohon bantuan yang dipimpin oleh Pak Otto Hasibuan juga tidak bisa menembus ke Sudirman juga. Jadi, kalau yang lain itu berhasil ditemui oleh peradi, DPN peradi, hanya Sudirman. Kemungkinan saya waktu itu berpikir apakah Sudirman akan dijadikan saksi pada saat Peggy praperadilan. Karena antara Peggy dengan Sudirman betul mereka teman sekolah. Tetapi setelah profitnya Peggy bebas, Sudirman masih tetap tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Kasian keluarganya. Dan posisinya di mana sampai hari ini tugas keluarganya maupun saya yang dulu pernah memegang Sudirman itu tidak pernah terkonfirmasi ada di mana. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Begitu juga kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Jutek. Sama, belum bisa menemui Sudirman. Padahal keluarganya sudah meminta bantuan kepada DPN peradi tentang Sudirman. Dan mereka berharap Sudirman memang juga dipegang oleh DPN peradi. Lalu keberadaannya di mana sekarang, Bu? Kalau informasinya kan sejak tanggal 23 Sudirman itu ada di Polda. Nah ini memohon perhatian kepada Bapak Kapolri, Sudirman kemungkinan dulu akan dijadikan saksi di profitnya Peggy. Tetapi kan perkaranya sudah selesai. Kasian keluarganya pengen tahu di mana keberadaan Sudirman. Jadi mohon bantuan ke Bapak Kapolri, apakah betul Sudirman masih ada di Polda Jabar dan tidak boleh ditemui oleh siapapun. Karena keluarganya kalau untuk menengok saja, walaupun dia sudah berstatus terpidana, itu harus menurut kuasa hukum Sudirman yang baru, harus seizin penyidik dari Polda. Itu pada saat keluarganya akan menemui. Dan ketika akan menemui juga, kalau cerita dari keluarganya, mereka dikelilingi oleh anggota dari Polda Jabar. Terus pada saat kemarin ada pemeriksaan oleh Baris Krim, terpidana si Sudirman ini masuk dalam pemeriksaan atau bagaimana? Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ketujuh terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk, kenapa tidak? Tidak muncul nama Sudirman di dalam pemeriksaan. Jadi apa harapannya Bu? Ya harapannya Bapak Kapolri untuk bisa menurunkan anggota yang lain untuk mencari keberadaan Sudirman. Karena informasinya masih ada di Polda dan tidak ada siapapun yang bisa menembusnya. Jadi mohon bantuan Bapak Kapolri barangkali bisa menemukan Sudirman lewat anggota yang ditunjuk oleh Bapak Kapolri. Kasian keluarganya pengen ketemu. Dan apalagi dia memiliki tanah kutip riwayat adik seperti apa Bu? Karena Sudirman berdasarkan keterangan keluarga dan lingkungan sekitarnya, dia tidak memiliki kemampuan standar secara intelektual. Sudirman itu kalau dalam kondisi terlekan iya, dibujuk iya. Jadi kalau anak kecil sih, kamu ngomong begini ya, nanti saya kasih permit iya. Dalam tekanan iya. Jadi di sini Butitin selaku kuasa hukum dari Sakatatal dan sempat menjadi tim kuasa hukum dari Sudirman. Mempertanyakan di mana keberadaan dari sosok Sudirman ini. Bahkan pihak keluarganya sempat kebingungan atau mempertanyakan di mana keberadaan Sudirman. Diketahui bahwa Sudirman sempat dikabarkan sebagai salah satu sosok yang dianggap memiliki keterbelakangan mental. Di mana Sudirman tidak memiliki pendirian atau keyakinan untuk mengupatkan sesuatu yang sebenarnya. Bahkan ia menjadi sosok yang bisa dinilai temperamental atau mudah dibujuk. Bagaimana menurut kalian guys? Selanjutnya surat pernyataan Topinya baru Pak? Dari Bapak Adi-Hari Adi ya. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 pada hari Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bergantara dalam keadaan hujan atau krimis saya berjalan kaki dari Sunan Gunung Jati menuju ke makam Raja Galuh untuk berjiarah atau musafir ya. Lalu sebelum by Overtalun yang ke arah Sumber diperlawanan arah dengan kendaraan yang ke arah Kali Tanjung saya duduk di pinggir jalan di atas rumput mau makan nasi bungkus pemberian orang lewat. Selanjutnya kedua bahwa kemudian ketika saya sedang makan di pinggir jalan saya mendengar ketawa ketiwi pengendara motor laki-laki dan perempuan berboncengan menggunakan motor seon warna biru kuning tanpa platformer dalam keadaan kebut-kebutan atau oleh yang diseberang diseberang saya ke arah Lai Overtalun ya. Selanjutnya ketiga bahwa setelah pengendara tersebut tiba-tiba diulangi bahwa setelah itu pengendara tersebut tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Saya melihat korban laki-laki terpental ke tiang lalu jatuh ke aspal dan korban perempuan terpental ke pembatas jalan lalu jatuh ke aspal yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat saya duduk. Tempat bahwa selanjutnya saya melihat juga seorang pengendara motor di belakangnya berhenti. Kemudian saya berdiri mau menghampiri kecelakaan tersebut. Ada pengendara motor lain berboncengan dua orang bapak-bapak diseberang kecelakaan tersebut. Lalu berhenti menanyakan ke saya ada apa dan saya jawab ada kecelakaan. Bapak yang nanya? Bukan orang lain. Orang lain. Kelima bahwa saya kemudian bersama-sama dengan dua orang pengendara tersebut menyeberang mendekati lokasi kecelakaan dan menghampiri seorang pengendara yang berhenti di belakang korban kecelakaan. Lalu bapak pengendara motor itu mengatakan dari ulangi lalu bapak pengendara motor itu mengatakan dari sana ugal-ugalan. Kenam bahwa selanjutnya ada pengendara motor satu orang lagi datang dari arah Indomaret nanya juga ke kami ada apa? Dijawab oleh orang lain bahwa ada kecelakaan. Ketujuh bahwa kemudian kami bersama-sama ulangi bahwa kemudian kami bersama-sama berada dekat dengan korban kecelakaan tersebut namun tidak ada yang berani menolong ataupun memegang. Saya melihat keadaan korban laki-laki telungkuk masih menggunakan helm warna merah putih dalam keadaan rusak bagian depannya dan ada darah. Kemudian saya melihat korban perempuan tidak menggunakan helm juga dalam keadaan telungkuk dan ada darah di kaki juga tangan. Kedelapan bahwa saya ingat korban laki-laki memakai kaos lengan pendek warna hitam celana panjang dan sepatu lalu untuk korban perempuan dengan pakaian warna hitam mati putih membawa jekat warna biru putih diikat dipinjang memakai celana pendek dan sepatu sandal. Sembilan bahwa kemudian saya mengatakan kepada pengendara motor untuk melapor ke polsek terdekat. Lalu seorang pengendara motor yang terakhir pergi melapor ke polsek terdekat. Sepuluh bahwa setelah itu sekitar 20 menit datang mobil dinas polisi mengampiri korban mengotret korban yang masih dalam keadaan telungkuk. Lalu kedua perban tersebut dibalik dan korban laki-laki helamnya dibuka oleh warga disuruh polisi untuk dipoto. Kesebelas terakhir bahwa kemudian polisi sekitar 4 orang dibantu warga mengangkat kedua perempuan ke atas mobil. Untuk korban laki-laki sudah tidak bergerak namun korban perempuan masih hidup dan bersuara Ya Allah berulang kali. Dan motor korban pun dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal dalam keadaan lecet-lecetnya. Demikian surat penyertaan yang keteranggi dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya dalam keadaan sehat Desmani dan Rohani serta tidak ada paksaan dari pihak menampun apabila dikegunakan hari surat penyertaan tidak benar maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku demikian penyertaan ini dapat dipergunakan sebagaimana subang 6 Agustus 2024 yang menyertakan adi-hari-adi siap ada pertanyaan tidak ada Pak ini kan selain nanti Bapak disumpah di pengadilan di BAP di Polri kemudian ini kan saya masukin di channel Deddy Mulyadi kalau suatu saat ada pelaporan melaporkan saya menyebarkan beritahu sebabnya sebagai narasumber siap 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 di penjara kalau Bapak bohong iya siap siap silahkan setelah tangan ayo Pak serius mantap mantap ya demi kebenaran Pak tentu apa kebenaran untuk mobil yang tidak berisalah siap sebelah mana saya siapnya ini kelihatan orang tukang giara gini Pak hidupnya tanpa beban orang-orang tanpa beban kayak gini jadi disini terlihat dari 11 poin legalisasi kesaksian dari Adi Hariyadi bahwa kasus Vina adalah kecelakaan dimana saksi tersebut meyakini dan mengungkapkan bahwa ia melihat langsung insiden Vina dan Eki sebelum mengalami insiden tragis yaitu kecelakaan dimana kondisi Eki yang sempat melakukan standing dan kebut-kebutan lalu terjadi selipan dan kecelakaan di jalan playover Talun Cirebon dan 11 poin tersebut juga diungkapkan oleh tim kuasa hukum dari Hariyadi semoga kesaksian atau 11 poin kesaksian dari Hariyadi ini bisa membuka titik terang bagi 7 terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara kalau seandainya saya tidak jujur biarlah anak saya wah dilakkan tapi seandainya saya jujur anda menuduh anak anda yang dilakkan berani gak kamu ngomong di media gitu jawaban yang penting kamu jujur aja ya pak saya ngomong gitu saya jujur gitu ya jadi kalau anda jujur tampil di media makanya kan kemarin itu tampil dengan sendiri yang gak tahu itu karena saya sarankan atau memang waktunya pas dia tampil tapi yang jelas anda jangan ngumpet tampil di media pengpolisinya sekarang kan dikepukin banyak gara-gara anda saya bilang gara-gara mempertahankan anda katanya gitu tapi anda sendiri gak mau keluar kan jadi semua dan pak Arianto meyakini bahwa Ibtu Rudiana waktu itu Ibtu ya masih Pintara Ibtu Rudiana tidak akan mungkin bisa sesakti itu melakukan apapun yang ditudukan saat ini perkiraan saya seorang Ibtu tidak akan mungkin bisa merekayasa kasus itu sampai ke tingkat polres sampai ke tingkat boda sampai ke tingkat jakem dan soalnya oke itu satu hal tapi bahwa kemudian mempengaruhi saksi-saksi Liga Akbar Dede dan lain sebagainya kan mungkin saja kalau perkiraan saya ya waktu itu ya karena karena dia ngaku nyata sama saya kan gini ya pak ketika itu kan saya dapat anak saya meninggal gini kemudian saya mengadakan penjidikan saya dapat penjidikan saya dapat informasi dari ASEM kemudian saya ambil dengan anak-anak saya saya hanya kira 15 menit saya intubasi kamu mukul enggak dipukul enggak dia bilang gitu terus kemudian diserahkan ke polres habis itu dia bikin LB dan saya itu penyetingan selanjutnya oleh Polresta sampai selanjutnya dia enggak di dalam penjidikan itu kalau dia ceritanya kayak gitu mana mungkin dia mengendalikan itu itu lah mempengaruhi saksi-saksi setelah melihat beberapa video tersebut bagaimana tanggapan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya dan nantikan update-an video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati